Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat salam bahagia Channel ini berisi informasi mengenai manfaat berbagai jenis tanaman obat untuk kesehatan tubuh yang dirangkum dari berbagai sumber Jangan lupa subscribe dan like-nya Manfaat Tanaman Ajaran untuk Kesehatan Tanaman ajaran atau ketul dengan nama ilmiahnya Bidens Pilosa berasal dari Afrika Selatan tersebar di seluruh daerah tropis termasuk di Indonesia Tanaman ini tergolong ternai yang umum diketemukan secara liar sebagai gulma di tepi jalan di kebun-kebun pekarangan, di perkebunan-perkebunan atau pada lahan-lahan telantar menyukai tanah yang lembab dan sinar matahari penuh Ajaran didapati hingga ketinggian 2.300 meter Bagian yang digunakan Seluruh bagian tumbuhan yang berada di atas tanah atau herba terutama daun-daunnya digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional Rebusan atau perasan daun dimanfaatkan untuk mengatasi batuk Angina atau sakit dada, sakit kepala, demam, diabetes, sembelit, mencret, cacingan, sakit perut, sakit gigi, keracunan, pegal-pegal serta dicampurkan dalam air mandi untuk menyembuhkan gatal-gatal dan nyeri rematik Di Jawa Barat, daun-daun dan pucuk ajaran yang mudah dikunyah sebagai obat sakit gigi Pucuk yang dilayukan di atas api digunakan untuk mempercepat pematangan bisul Di banyak tempat, terutama di Jawa, daun-daun mudah dimanfaatkan sebagai lalap atau bahan campuran pecal Tanaman ajaran mengandung flavonoid, terben, alkaloid poliina, saponin, venilpropanoid, lemak, bensenoid, bidentin suatu zat yang rasanya pahit, minyak atsiri, dan zat samak Sifat khas tanaman ajaran yaitu mendinginkan, rasa pahit, dan melancarkan peredaran darah Tanaman ajaran berkhasiat sebagai anti-inflamasi, anti-piretik, dan anti-septik Beberapa pemanfaatan daun ajaran sebagai ramuan obat 1. Mengatasi demam Cara pertama, ambil daun ajaran segar segenggam atau lebih kurang 5 gram, tambahkan dengan daun sembung dan jahe secukupnya Campur semua bahan dan rebus dengan 500 ml air Setelah mendidih, dinginkan, lalu saring Dalam keadaan hangat atau dingin, air hasil saringan dapat dimanfaatkan untuk minuman pereda demam Cara kedua, ambil daun ajaran yang telah dikeringkan sekitar 1 genggam, campur dengan jahe secukupnya atau cengkeh sekitar 5 buah Rebus semua bahan tersebut dalam 2 gelas air Setelah mendidih, saring, dan dinginkan sebelum diminum 2. Mengatasi usus buntu Penyakit usus buntu harus segera ditangani oleh dokter Bila karena sesuatu hal, ramuan ini dapat digunakan Caranya 5 gram herba ajaran dan 120 ml air Dibuat seduhan atau pil Diminum 2 kali sehari Pagi dan sore Tiap kali minum 100 ml Atau 3 kali sehari 9 pil Lama pengobatan diulang selama 20 hari 3. Mengatasi diare Kandungan beberapa zat aktif dalam daun ajaran bermanfaat untuk mengatasi gejala diare Caranya Siapkan 100 gram daun ajaran Cuci bersih Rebus dengan 4 gelas air sampai mendidih Hingga menyisakan 2 gelas air Kemudian saring dan tunggu sampai hangat Tambahkan sejumput garam Boleh ditambahkan madu secukupnya Selanjutnya diminum 2 kali sehari 1 gelas 4. Mengatasi gatal-gatal Pruritus adalah istilah medis untuk penyebutan gatal-gatal pada kulit Sehingga memicu keinginan untuk menggaruknya Sat-sat antioksidan yang terkandung di dalam daun ajaran memiliki manfaat dalam mengatasi pruritus atau gatal di kulit Caranya Siapkan 100-150 gram daun ajaran Cuci bersih Rebus dengan 5 gelas air sampai mendidih Hingga menyisakan 2 gelas air Kemudian saring dan tunggu sampai hangat Boleh ditambahkan madu secukupnya Selanjutnya diminum 2 kali sehari 1 gelas 5. Mengatasi wasir atau ambien Daun ajaran mengandung beberapa zat antioksidan yang mampu mengatasi wasir atau ambien Caranya Siapkan 100 gram daun ajaran Cuci bersih Rebus dengan 4 gelas air sampai mendidih Hingga menyisakan 2 gelas air Kemudian saring dan tunggu sampai hangat Boleh ditambahkan madu secukupnya Boleh ditambahkan madu secukupnya Selanjutnya diminum 2 kali sehari 1 gelas 6. Mengatasi sakit tenggorokan Daun ajaran memiliki beberapa kandungan zat aktif yang bermanfaat dalam mengatasi sakit tenggorokan Caranya Siapkan 100 gram daun ajaran Cuci bersih Rebus dengan 4 gelas air sampai mendidih Hingga menyisakan 2 gelas air Kemudian saring dan tunggu sampai hangat Boleh ditambahkan madu secukupnya Selanjutnya diminum 2 kali sehari 1 gelas 7. Pencuci mata Ambil sekitar 1 genggam daun ajaran segar atau lebih kurang 5 gram ukuran sedang Cuci dan bersihkan sebelum direbus dalam air sebanyak 1 gelas Setelah mendidih, dinginkan Setelah benar-benar dingin Dapat dimanfaatkan rebusan daun ajaran tersebut untuk mencuci mata Sebaiknya gunakan gelas pencuci mata agar lebih bersih dan efisien 8. Minuman penyegar Seperti halnya teh, daun ajaran dapat digunakan sebagai minuman penyegar Caranya, ambil daun ajaran segar lebih kurang 10 gram Setelah dicuci dan dibersihkan, rebus dengan 2 gelas air Setelah masak, dinginkan Sebagai campuran, dapat ditambahkan madu sebagai pemanis atau sedikit cenggah agar terasa lebih segar ditenggorokan Catatan Karena rasanya yang pahit, sebaiknya tambahkan sedikit gula atau madu Sebaiknya hindari penggunaan berlebih karena dapat menyebabkan iritasi pada ginjal Itulah beberapa manfaat daun ajaran atau ketul yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan